Halo bunda, kalau sedang mencari nama islami untuk anak laki-laki tercinta yang lahir di bulan Oktober, video ini bisa jadi jawabannya. Ana adalah anugrah terindah yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Sudah sepantasnya bunda mensyukuri dengan memilihkan panggilan terbaik dengan arti terindah. Di video ini kita akan membahas nama anak laki-laki islami yang lahir di bulan Oktober beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa informasi menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi pendulisan. Bunda, penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Majid, Majid Cita Shihab, pria mulia yang jiwanya baik dan seindah pitang jatuh. Jalal Aldin, Jalal Aldin Taufik Sailani, artinya adalah pria sukses yang kuat berkuasa dan imannya agung. Nabahan, nabahannya Sir Purwanto, anak pertama yang selalu waspada dan dipermudah jalan hidupnya. Variasi penulisan lain untuk nama nabahan yang artinya kewaspadaan ini adalah Nabhan atau Nabhan. Misbah, Misbah Adidoni, anak pertama yang ditinggikan derajatnya dan menyenari sekitarnya. Abzari, Abzari Imani Wildan, anak laki surgawi yang cerdat dan selalu yakin pada Tuhan. Lutfi, Lutfi, Lutfi Hafif Kutbi, pemimpin baik hati dan selalu dicintai. Virial, Virial Lokman Wiria, artinya pria bijaksana yang berani dan berpenampilan menarik. Esfar, Esfar Dibazikri, pria dengan kemenangan besar yang seindah cahaya dan selalu diingat. Nama Esfar merupakan variasi lain untuk nama Esfar yang bisa ditemukan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatih ayat 24 dan Al-Annam ayat 146. Suka dengar rangkaian namanya? Jangan lupa like videonya. Alfa, Alfa Kumilariona, pria setia yang seindah memati dan menyenari sekitarnya. Latif, Latif Khalid Kautar, pria abadi yang murah hati dan lembut. Efnan, Efnan Kasim Ubaithallah, hamba kecil Allah yang sabar dan hidupnya maju. Pria sukses yang indah berseri dan ditinggikan darajatnya, Bashar. Bashar Batriwafda, pembawa kabar baik yang beruntung dan seindah bulan purnama. Dalam bahasa Arab, nama Bashar memiliki arti pembawa kabar baik atau pembawa kabar gembira. Erfan, Erfan Muhammad Lutfi, pria terpuji yang baik hati dan berpengetahuan tinggi. Dava, Dava Labib Tengguh, pria terhormat yang berakal dan selalu mendapatkan dukungan. Hoirun, Hoirun Suparasyat, pemberani baik yang mendapatkan tuntutan jalan yang benar. Esra, Esra Jalaluddin Nova, pria tampan yang cemerlang dan melakukan perjalanan di malam hari. Bayezid, Bayezid Humam Wibawa, penguasa besar yang berani dan dihormati. Salah satu tokoh ternama bernama Bayezid adalah Bayezid II, penguasa Utsmani ke-8 yang merupakan putra sulung dari Mehmet. Zamsami, Zamsami Umbara Hutbe, pemimpin yang mengembara dan dianuk rahi melimpah. Zainal, Zainal Nizam Dikta, pria yang memerintah dan menyinari sekitarnya dengan keindahan. Rasha, Rasha Nuzul Abdurrahman, hamba Allah yang diturunkan dan seindah bayi rusa. Naim, Naim Katon Syaka, pria bahagia yang pintar dan berharga. Mufti, Mufti Jani Abisar, ayah pemberi fatwa yang diberi keberkahan Tuhan. Secara makna, Mufti merupakan orang yang diberi menang untuk menghasilkan fatwa dengan cara Ijtihad. Kita masuk ke tab ganti 5 ini bunda, ketemu nama yang bunda suka, tulis di kolom komentar. Isra, Isra Rifqi Zayed, pria baik hati yang berkelempaan berkah dan melakukan persialanan di malam hari. Irsa, Irsa Iqbal Munawar, pria unik yang makmur dan menerangi sekitarnya. Sulfan, Sulfan Azam Salki, yang artinya singa akrab yang penuh kasih sayang. Makil, Makil Ervan Gilang, pria bijaksana yang cemerlang dan dihormati. Salki, Salki Oka Ekber, artinya adalah pria akung yang penuh kasih sayang dan seindah bunga krisan temun. Variasi penulisan lain untuk nama Salki adalah Salki, 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 Salkia, dan sebagainya. Kava, Kava Muksin Lubis, pria kuat yang baik hati dan hidupnya setara. Sulaiman, Sulaiman Kabir Siddiq, yang berarti pria akung yang setia dan membawa kedamaian. Hafiz, Hafiz Cepat Najab, pelindung mulia yang membanggakan. Fadlan, Fadlan Poisan Sultan, pangsawan tegas yang dermawan. Syahrul, Syahrul Qari Tegar, pembacara Al-Quran yang seindah bulan dan tambah. Dalam bahasa Arab, nama Syahrul merupakan variasi lain untuk Syahri yang memiliki arti bulan. Hushan, Hushan Yunari Do, pria bahagia yang berbudi luhur dan seindah hormati. Fadila, Fadila Malik Irman, raja dunia yang dermawan. Lutfi, Lutvina Jahyavik, pria mulia yang sukses dan baik hati. Raha, Rafa, Faisan Lubis, pria kuat yang sukses dan mendapatkan kemudahan hidup. Syesha, Syesha Oltafpian, pria lembut yang ucapannya jelas dan beraroma wangi. Variasi nama lain untuk Syesha yang memiliki arti aroma parfum ini adalah Syeshan, Syesha atau Syesha. Masuk ke 10 besar bunda, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya gak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Alula, Alulawah Yudawafik, artinya adalah pria sukses seindah musim semi yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Afif, Afif Damir Kasim, pria suci sekuat besi yang suka memberi. Asyian, Asyian Kavatovani, pria setara yang berharga seperti perhiasan dan mengebohkan sekitarnya. Ravashya, Ravashya atau Raskah Cakil, pria diberkahi yang ditinggikan derajatnya dan seindah suara air terjun. Abitsar, Abitsar Esusian, ayah tersayang yang memperindah sekitarnya. Kita masuk ke top 5 nih bunda, kira-kira siapa yang di posisi 1 ya? Di posisi nomor 5 ada Alwi, contohnya Alwi Cahyadi Opetullah, artinya hamba kecil Allah yang menyinari sekitarnya dan ditinggikan derajatnya. Salah satu tokoh terkenal bernama Alwi adalah Alwi Abdurrahman Syihab, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Indonesia dari 2004 hingga 2005. Di posisi nomor 4 ada Ba'adila. Contohnya, Ba'adila Jufri Lukman, pria pengganti yang bijaksana dan hidupnya leluasa. Dalam bahasa Arab, nama Ba'adila memiliki arti pengganti, di mana maksudnya adalah hadiah pengganti dari Allah untuk sesuatu yang hilang. Di posisi nomor 3 ada Arshi, contohnya Arshi Karyasir, pembaca Al-Quran, yang bijaksana dan dipermudah jalannya. Di dalam Al-Quran, Arshi atau Arashi merupakan singgah sana seperti kubah dengan tiang yang dipikul dan dikelilingi malaikat. Di posisi nomor 2 ada Aska, contohnya Aska Badli Cahyob, pria salah yang dermawan dan menyinari sekitarnya. Nama Aska juga ditemukan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 232 dan Al-Kahfi ayat 19. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi nomor 1 ada Rizki. Contohnya, Rizki Najah Sarfaras, pria sukses dan bermertabat yang selalu dianugrahi reseki. Variasi penulisan lain dari nama Rizki yang memiliki arti reseki anugrah dan pemberian ini adalah Rizki, 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 dan sebagainya. Itu tadi 48 nama bayi laki-laki islami yang lahir di bulan Oktober. Kalau bunda mencari nama laki-laki islami yang lahir di bulan November, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.